Oke guys, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya pengen coba share tips-tips browsing di Safari dan shortcut-shortcutnya. Oke langsung aja kita mulai. Yang pertama kita bisa pindah-pindah tab menggunakan shortcut Ctrl dan Tab. Atau ini kalau maju, kita bisa juga balik ke tab sebelumnya, Ctrl, pake Shift dan Tab. Tapi ada juga shortcut yang lebih gampang. Jadi kita lihat, disini misalnya kita ada beberapa tab, kita pencet Command sama angka urutan tabnya. Jadi kalau kita pencet Command sama 1, pertama Command 2, Command 3. Itu dia. Itu shortcutnya, biar bisa lebih cepat. Untuk nge-reload kita bisa pencet Command R. Atau buat nge-close tab, kita bisa mencet Command W. Kita disini bisa undo juga, jadi kalau itu salah nutup, kita tinggal mencet Command Z lagi. Nah, yang sebelumnya ketutup, jadi kebuka. Kalau kita lagi browsing, terus kita pengen ngetik di address bar ini buat ke link lain. Jadi tanpa perlu mouse, kita bisa mencet Command L. Itu dia ke address bar. Buat buka tab baru, kita tinggal mencet Command T. Terus kalau kita pengen bookmark situs, kita tinggal pencet Command D. Atau bisa juga kita masukin ke reading list kita. Caranya, pencet Command Shift D. Nah, nanti adanya disini. Reading list ini sinkron juga ke akun kita. Jadi misalnya kalau kamu pakai iPhone, ini reading listnya juga ada disini. Bakal kesinkron. Berikutnya, kita bisa juga nge-setting buat ngelihat website pakai reader view. Sama kayak di iOS juga ada. Jadi misalnya kayak website Wikipedia ini, kalau menurut saya ini kurang enak dilihatnya, kita bisa pakai reader view. Di pencet ini. Nah. Ini bakal lebih enak dilihatnya. Terus kita bisa ganti juga settingan disini, mau warna apa. Huruf dan fontnya juga bisa diatur. Shortcutnya, kita bisa mencet Command Shift R. Buat tips terakhirnya, kita bisa nge-pin website di tab ini. Jadi misalnya kita ada The First, misalnya kita bisa klik and drag ke kiri. Tahan. Hold. Nah. Kebetulannya sama semua. Jadi kita bisa nge-pin beberapa website yang pengen kita pin. Emang kita sering buka misalnya. Misalnya kita buka WhatsApp atau apapun, kita bisa nge-pin disitu. Nah. Ini kalau kita close, nanti buka lagi, dia bakal tetap ada disitu. Kecuali kita hapus dia. Dengan kita. Buat nge-aksesnya juga, biar bisa cepet, sama kayak tadi tuh. Shortcutnya bisa pake komen sama angka. Komen 1, 2, 3, 4, 5 berikutnya. Nah itu. Jadi kalau kalian punya website yang pengen sering dilihat, bisa pake itu juga. Oke sampai disini. Kalau kamu punya tips-tips lain, boleh tulis di komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh di like dan subscribe ke channel saya. Nah oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.